Intro Selamat berjumpa kembali Kami dari Ini Budi Kali ini akan menjelaskan tentang matriks ya Apakah itu matriks? Matriks adalah sekumpulan bilangan Yang dibuka dan ditutup dengan kurung Yang nanti berbentuk persegi panjang Yang terdiri dari banyaknya baris dengan banyaknya kolom Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jadi ini matriks yang terdiri dari 2 baris dan 3 kolom Matriks ini biasanya dinotasikan dengan huruf besar Misalkan A A sama dengan ini berarti dia ada di dalam tanda kurung Yang di dalam tanda kurung ini disebut dengan elemen-elemen Atau anggota dari matriks itu sendiri Satu, itu adalah anggota yang posisinya ada di baris pertama kolom pertama Lima, berarti anggota matriks A yang berada di baris kedua kolom kedua Enam, itu adalah anggota dari matriks A yang berada di baris kedua kolom ketiga Jadi yang mendatar ini namanya baris Dan yang vertikal ini namanya kolom Nah karena ini terdiri dari 2 baris dan 3 kolom Maka matriks A itu dinamakan 2 kali 3 Apa itu 2 kali 3? 2 kali 3 namanya adalah ordo Ordo matriks Yaitu ukuran banyaknya baris dan banyaknya kolom Biasanya ditulisnya begini aja Jadi matriks A yang mempunyai 2 baris dan 3 kolom Kalau secara umum matriks A yang mempunyai 2 baris dan 3 kolom Itu biasanya ditulisnya begini A11 A12 Dan A13 Ini A21 A22 A23 Berarti Kalau ditanyakan Berapakah elemen A13 Itu berarti yang ditanya adalah Berapakah anggota dari matriks A Yang letaknya di baris pertama kolom ketiga Kalau ini misalkan matriks A nya Maka Elemen dari A13 Atau anggota dari A13 adalah 3 Karena ini ada di baris pertama kolom ketiga Lalu berapakah A23 Artinya apa Berarti elemen matriks A pada baris kedua Ini baris keduanya kolomnya ketiga Berarti 6 Itu definisi dari matriks Ordonya merupakan ukuran Atau ukuran dari banyaknya baris dan banyaknya kolom Nah sekarang Operasinya Operasi matriks apa saja Ada banyak operasi matriks Misalkan penjumlahan Misalkan ada matriks A Itu ada 2 3 Min 1 4 Kemudian ada matriks B Itu 1 Min 5 7 2 Mau kita apakan Seandainya mau dijumlahkan Apakah bisa matriks A dengan matriks B dijumlahkan Suatu matriks bisa dijumlahkan Atau dikurangkan Apabila ordonya sama Kalau ordonya berbeda Berarti dia tidak bisa dijumlahkan Atau dikurangkan Sekarang kita lihat Matriks A ordonya adalah 2 kali 2 Matriks B ordonya juga 2 kali 2 Berarti matriks A dan B bisa dijumlahkan Maupun dikurangkan Lalu bagaimana cara menjumlahkannya Berarti kita lihat Elemen-elemen yang seletak Dijumlahkan Jadi elemen yang seletak itu seperti apa Contohnya Itu tadi ya A11 Berarti dijumlahkan dengan B11 A12 Dijumlahkan dengan B12 Berarti Yang ini Jumlahkannya dengan 1 Yang 3 Dijumlahkannya dengan Min 5 Min 1 Dijumlahkannya dengan 7 4 Dijumlahkannya dengan 2 Sehingga Matriks A ditambah B Itu 2 Ditambah 1 Ini 3 Ditambah Min 5 Min 1 Ditambah 7 Kemudian 4 Ditambah 2 Sehingga ini hasilnya Itu adalah 2 ditambah 1 Berapa? 3 3 ditambah Min 5 Min 2 Kemudian Min 1 Ditambah 7 6 4 Tambah 2 6 Jadi ini hasil penjumlahan A ditambah B Itu menjadi 3 Min 2 6 6 Ordenya berapa? Ordenya tetap 2 Kali 2 Sekarang kalau dikurangkan Sama kalau dikurangkan Berarti tadi Harus dikurangkan dengan elemen yang seletak Berarti disini 2 Dikurangkan dengan 1 Kemudian 3 Dikurang dengan Min 5 Min 1 Dikurang dengan 7 4 Dikurang dengan 2 Sehingga 2 kurang 1 Adalah 1 3 Dikurang Min 5 Nah hati-hati disini Min ketemu Min Berarti dia harus berubah menjadi Plus 3 Ditambah 5 Jadi 8 Min 1 Dikurang 7 Nah ini berbeda ya Dengan yang ini Kalau yang ini Berarti Min 1 Min 7 Ini tidak dikalikan Karena sudah ada Ketemu 1 disini Ini berarti Sudah punya hutang Hutang lagi Berarti hutangnya bertambah Banyak Min 1 Dikurang 7 Berarti Min 8 Kemudian 4 Dikurang 2 2 Ya Jadi matriks A dengan B ini Kalau dijumlahkan Hasilnya menjadi 3 Min 2 6 6 Sedangkan Kalau dikurangkan menjadi 1 8 Min 8 Dan 2 Ya Itulah Operasi penjumlahan Dan pengurangan Pada Matriks Sampai bertemu Di episode Yang lain Yangessential Yangasonic Men Yang anya Untuk Pergiun